Jelang malam pergantian tahun, Kepolisian Resor Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat memusnahkan ratusan botol minuman keras. Sebanyak 650 botol minuman keras terdiri dari berbagai jenis dan merek. Dimusnahkan dengan cara dilindas memakai mobil stum secara merata, hingga satu persatu botol itu pecah. Pemusnahan ratusan botol minuman keras berbagai merek ini digelar di halaman Mapolres Polewali Mandar dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Polewali Mandar. Ratusan botol minuman keras tersebut merupakan hasil operasi cipta kondisi Jelang Perayaan Malam Tahun Baru yang menyasar sejumlah toko dan kios yang berada di sejumlah titik seperti di Kecamatan Tinambung, Campalagian, Wodobolio, dan Kecamatan Polewali. Ratusan botol minuman keras tersebut disita dikarenakan tidak memiliki izin edar atau ilegal, serta terdapat kandungan kadar alkohol yang tinggi hingga mencapai 20 persen. Pemusnahan dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa walestung dengan melindas botol hingga hancur. Kapolres Polewali Mandar AKBP Agung Laksono mengatakan razia miras ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan kondusif Jelang Malam Pergantian Tahun, serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman keras. Tim Sergat maupun Ustaz termasuk perintis untuk kendaraan motor itu langsung ke Mapili. Itu sudah kita lakukan dari sejak operasi lin ini, sehingga rekan-rekan merasakan, masyarakat pulman merasakan keamanan dan keketipan yang terjadi jepung. Dan sampai akhir tahun ini, kita akan memaksanakan operasi kontinu sampai jenis hari untuk beberapa toko kita dengan operasi. Sementara barang bukti miras yang mengusnahkan terdiri dari lima jenis lokal maupun impor. Dari Polewali Mandar, Hussar Sainal, AY News melaporkan.